Halo teman-teman, handmade media kembali lagi di channel handmade media Nah kali ini kita akan sharing cara memulai usaha di bidang clothing ataupun brand kaos kita sendiri ya teman-teman Jadi disini nanti ini niatnya kita sharing Jadi saya sendiri ini mempunyai salah satu usaha lain yaitu di bidang kaos Jadi kali ini kita akan sharing awal mula yang dibutuhkan teman-teman ketika ingin memulai usaha di bidang kaos ataupun brand kaos teman-teman sendiri Jadi langsung saja kita mulai untuk videonya Oke teman-teman, sedikit cerita dari saya mengenai tentang usaha saya di bidang kaos ini teman-teman Yaitu usaha saya namanya adalah kaos Geger Semarang Jadi kaos ini adalah kaos bertemakan kota Semarang yang ditujukan untuk oleh-oleh para wisatawan yang datang di kota Semarang Nah video kali ini juga bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman ingin membuat usaha untuk brand teman-teman sendiri Oke teman-teman yang pertama adalah yang teman-teman butuhkan adalah kaos sendiri Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kaos yang kita gunakan dalam kaos Geger Semarang ini teman-teman Jadi teman-teman sebelum memulai usaha di bidang kaos clothing ataupun produk lain yang kira-kira itu adalah produk teman-teman sendiri Original ataupun lokal produk yang teman-teman buat Yang teman-teman harus lakukan terlebih dahulu adalah pembuatan logo, pembuatan nama merek, terus slogan ataupun tagline dari produk teman-teman Jadi itu akan memudahkan kita untuk membawa produk ini ke depannya mau seperti apa Dan bisa mempengaruhi hasil-hasil desain yang akan kita buat Dan tentunya memudahkan kita juga untuk pembuatan label, pembuatan hangtag, pembuatan packaging dan lain-lain Jadi teman-teman kalau misalnya ingin membuat produk sendiri dengan produk original teman-teman sendiri atau merek teman-teman sendiri Diusahakan teman-teman harus pikirkan lebih dahulu logonya, namanya, tagline, terus visi dan misi tujuannya untuk produk teman-teman ke depannya akan seperti apa Oke lanjut saja, kita akan memulai pembahasan yang pertama yaitu kaosnya sendiri Nah teman-teman, untuk awal mula usaha dari kaos gear gear ini, kita memang tidak bisa untuk sablon sendiri Nah kenapa seperti itu? Kenapa tidak sablon sendiri, Kak, dan sebagainya Nah, untuk teman-teman yang mulai di usaha clothing ataupun brand teman-teman sendiri ketika membuat produk ini Tapi teman-teman ingin membuat sablon sendiri, jahit sendiri, terus macam-macamnya sendiri itu sangat mengeluarkan biaya yang sangat banyak Nah, waktu itu saya sendiri itu tidak mempunyai banyak model untuk memulai usaha ini Jadi apa yang saya lakukan yaitu saya mencari vendor-vendor yang Ataupun teman-teman saya yang mempunyai usaha di bidang persablonan Ataupun saya cari via online yaitu via Instagram dan lain-lain Jadi waktu itu saya cari-cari dan sebagainya dan menemukan satu vendor yang kira-kira cocok dengan saya Nah, saya tidak akan menginformasikan vendor yang saya pakai teman-teman Jadi teman-teman nanti bisa cari sendiri di online, di Instagram Nah, teman-teman bisa membandingkan antara satu dan lain Teman-teman juga bisa tanya terlebih dahulu apakah vendor tersebut menerima sablon satuan, lusinan, ataukah partai besar Jadi teman-teman harus pertimbangkan itu juga Karena untuk sablon ini sendiri juga lumayan juga teman-teman Jadi biasanya adalah vendor itu tidak mau misal satuan Ataupun minimal 24 atau minimal 12 pieces dengan desain yang sama Nah, itu membuat kita berpikir juga satu kaos, satu desain yang kira-kira masih kita uji coba Yang kira-kira masih kita trial and error di pasar apakah nanti akan laku atau tidak Jadi itu juga membuat pertimbangan ketika teman-teman buat desain dan memproduksi kaosnya Nah, untuk kaos yang kita pakai teman-teman yaitu adalah katun combat bisa 30S atau 24S Jadi seperti ini untuk bahannya Nah, langsung masuk ke bagian lain yang kita perlukan untuk memulai usaha Yang pertama memang teman-teman harus siapkan untuk desain dari kaosnya tersebut Nah, selanjutnya yang kita akan share adalah cara peletakan untuk label, cara peletakan untuk hangtag Dan beberapa bahan-bahan yang kita sudah share di video-video sebelumnya Yang pertama adalah kita akan membahas peletakan dari labelnya sendiri Nah, teman-teman pasti sudah melihat di video kita yang sudah kita share cara pembuatan label Nah, dulu kita pakai pasang di leher seperti ini Tapi untuk dari customer itu banyak masukan dari customer bahwa Kalau ada label di leher itu membuat gatal untuk di leher ataupun customer itu tidak nyaman dan sebagainya Nah, karena itu kita langsung menguji coba untuk sabun langsung di kaosnya seperti ini Nah, tentunya kita juga masih memasang untuk label untuk ukurannya ya teman-teman Kenapa seperti itu? Karena ini akan memudahkan kita untuk mengetahui kaos kita itu ukurannya apa Dari S sampai XSL atau triple L Jadi, itu untuk memudahkan kita Ataupun teman-teman bisa disablone disini juga bisa Tapi saya lebih memilih untuk memasang labelnya seperti ini Tujuannya untuk apa? Untuk pemasangan hangtag seperti ini Oke ya teman-teman Nah, untuk hangtagnya sendiri kita juga sudah share untuk videonya cara pembuatan hangtag tebal seperti ini Karena kita masih tahap untuk menguji coba produk kita Jadi, kalau misalnya kita pesan hangtag seperti ini Ini sangat lumayan menguras kantong ataupun menguras model kita Jadi, kita bisa membuat sendiri tanpa ada minimal dan maksimal Jadi, teman-teman bisa lihat tutorial yang di atas ini Atau nanti kita taruh link di deskripsi di video ini Nah, seperti ini ya teman-teman Nah, untuk labelnya teman-teman bisa Taruh di leher seperti ini Ataupun bisa ditaruh di belakangnya yaitu di Di sini Nah, kita sendiri menggunakan sudah menggunakan label boven ya teman-teman Nah, seperti ini Kenapa kita tidak menggunakan label sublim yang sudah kita buat sebelumnya Jadi, kita waktu itu karena budgetnya kita masih minim Jadi, kita menggunakan label sublim terlebih dahulu Tetapi, alangkah tidak ada salahnya jika teman-teman mengupgrade Untuk label dari teman-teman sendiri Setelah produk teman-teman diterima di pasaran Ataupun laku terjual Dalam skala banyak Teman-teman bisa order label dengan Woven Seperti ini ya teman-teman Oke Nah, kelebihan label oven ini adalah Dia tidak akan pudar warnanya teman-teman Karena ini seperti di bordir Seperti ini Jadi, ini sangat awet Dan ini akan menambah nilai produk dari teman-teman semua Seperti ini Nah, seperti tadi yang kita infokan di awal Jadi, kenapa tidak dipasang di bagian leher? Nah, kita sudah waktu itu sudah dipasang di bagian leher Tapi, banyak kemasukan dari customer Bahwa, kalau misalnya di leher itu gatal Jadi, kita ubah penempatannya itu di bawah seperti ini Bawah pojok seperti ini ya teman-teman Oke Nah, langsung Lanjut ke pembahasan selanjutnya Yaitu label atau hang tag-nya Hang tag-nya Hang tag-nya kita menggunakan dua tipe ya teman-teman Yang pertama kita cetak di kertas Ivorri 260 Ataupun 230 Seperti ini Dan kita mempunyai kertas tebal seperti ini Nah Kenapa kita cetak di kertas Ivorri? Teman-teman, kalau misalnya ada percetakan di tempat teman-teman Yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman Teman-teman bisa mencetaknya seperti ini Karena ini sangat mempermudah kinerja kita Ketika produknya itu sudah produksi skala banyak Jadi kalau misalnya seperti ini teman-teman bisa produksi sedikit terlebih dahulu Kalau misalnya teman-teman skala banyak bisa langsung pesan Ataupun dengan pembuatan label sendiri dengan kertas Ivorri seperti ini Jadi kita menggunakan dua seperti ini ya teman-teman Oke lanjut untuk tali hang tag-nya kita menggunakan yang pertama adalah yang plastik Plastik seperti ini Bisa warna hitam ataupun warna putih Dan selanjutnya kita menggunakan yang benang seperti ini Nah kembali lagi ke pembahasan yang label tadi ya teman-teman Nah ini salah satu bahan untuk pembuatan label sublim Yang sudah beberapa kali kita buat videonya Teman-teman bisa lihat di atas ini ataupun nanti kita share di link di deskripsi dari video ini Jadi ini salah satu untuk pembuatannya Karena untuk label sebelum kita habis Kita hanya bisa menyatakan untuk bahannya seperti ini ya teman-teman Nah selanjutnya yang perlu teman-teman butuhkan untuk memulai usaha Yaitu penambahan label untuk harga Nah untuk label harga saya menggunakan alat ini seperti ini Dulu saya menggunakan kertas yang sudah tercutting itu yang kecil-kecil Saya manual untuk tulis sendiri harganya Tapi itu kurang bagus dilihat oleh customer Jadi saya menggunakan alat untuk label harga ini Tag label harga ini Nah selanjutnya adalah packaging teman-teman Nah packaging ini kita juga buat sendiri beberapa Tapi kita juga Ngesupkan atau kita pesan di vendor di luar Kita Jadi tidak semuanya produk kita buat sendiri Kita juga mempunyai beberapa vendor yang memproduksi dari misal kaos Packaging dan sebagainya Jadi teman-teman tidak harus berpikir semuanya buat sendiri ya teman-teman Nah packaging yang kita butuhkan kali ini Karena memang di Semarang itu sudah mengurangi sangat Mengurangi kantong plastik Jadi kita menggunakan lebih mengsajiskan untuk teman-teman Pembuatan packagingnya adalah dari paperback Yang kita buat seperti ini Nah kita mempunyai beberapa ukuran Seperti ini karena Kita tidak hanya jual kaos Tapi kita jual souvenir teman-teman Jadi kita memperlukan paperback yang kecil Paperback yang besar Terus beberapa macam yang seperti ini Yang kira-kira teman-teman butuhkan Oke Seperti itu teman-teman Jadi silahkan teman-teman beri masukan Ataupun ada yang tanya silahkan Langsung komentar di kolom komentar di bawah ini Ataupun teman-teman yang mempunyai usaha vendor di bidang Paperback Di bidang kaos dan sebagainya Boleh juga komen dan bisa mempromosikan untuk usaha teman-teman Jadi kita saling bantu disini Jadi ada yang teman-teman butuh untuk sablon kaos Ataupun pembuatan paperback Bisa pesan di tempat teman-teman juga Jadi seperti itu saja teman-teman Untuk sharing kali ini Semoga bermanfaat Dan juga jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan cara subscribe, like, dan komen Dan juga share video ini juga bermanfaat Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati